Kami warga tembus, bakat-bakat, bakat-bakat, dan sakitannya Deklarasi kemenangan masalah calon presiden hari 2024-2029 Allahumma'at, menang, 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 akhir Allahumma'at, Allahumma'at, Allahumma'at Viral di media sosial, sekelombok yang mengaku diri mereka warga tembus Jakarta Selatan Mendeklarasikan kemenangan Jawa Pres, Jawa Pres nomor Uruk 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Padahal Komisi Pemilihan Umum saat ini belum mengumumkan hasil pemilihan Presiden 2024. Deklarasi warga Tobot ini juga diunggah oleh akun Instagram at Fakta Indo pada kami 7 Maret 2024. Dalam video tersebut terlihat sejumlah orang membentangkan sepanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tobot menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam sepanduk tersebut pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis pasulon 01 Anies Muhaimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43 persen. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87 persen. Sedangkan pasulon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7 persen. Hasil perolehan suara di dalam sepanduk tersebut berbeda dengan Real Count yang terakhir kali ditampilkan oleh KPU di situs resminya. Baik versi Real Count atau Quick Count pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Perjumat 8 Maret pukul 20 waktu Indonesia Barat update Real Count Pilpres 2024 mencapai 78,12 persen. Penghitungan sudah dilakukan terhadap 643.243 TPS dari 823.238 TPS. Hasil Real Count Pilpres 2024 Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan 75.353.962 suara atau 58,82 persen. Kemudian Ani Chai Min di posisi kedua dengan perolehan suara 31.373.100 atau 24,49 persen. Dan Ganjar Mahfud masih di posisi ketiga dengan perolehan suara 21.372.970 atau 16,68 persen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!